Intro Catatan Report dan Kesulangan Sidoarjo Terlalu Romoyai Rofik, Romoyai Amir, Romoyai Dan Seproro Romoyai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Sahabat Kepengurusan Pimpinan Cabang Nadatul Ulama PCNU Kabupaten Sidoarjo telah berganti Melalui konferensi cabang konfercap NU ke-21 Minggu 28 November K.H.J. Zainal Abidin terpilih sebagai Ketua Tanvisia PCNU Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 Sebelumnya dia menjabat Wakil Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo Dalam konfercap di halaman masjid K.H.J. Hasim Ashari Universitas Nadatul Ulama Kabupaten Sidoarjo ini K.H.J. Zainal Abidin mendapatkan dukungan 302 suara Sementara tiga calon ketua cabang lain Y.H.J. Maskun Ketua PCNU Petahana mendapatkan 13 suara Ahmad Khoiri Wakil Ketua 68 suara Dan H.M. Sugiyono Ketua MWC Porong meraih 14 suara K.H.J. Zainal Abidin Ketua PCNU Sidoarjo terpilih mengatakan Hal pertama yang dilakukan pengurus PCNU Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 Yang ini melakukan sowan ke Kiai-Kiai Sepuh Sidoarjo Serta menuntaskan pembangunan masjid dan menyelesaikan Katarnu Kartu Tanda Anggota NU Kabupaten Sidoarjo Yang pertama kita pasti akan bersilap ulangi kepada Pak Kiai-Kiai Yang kedua sudah bareng tentu di dalam perjalanan kita nanti sowan ke Kiai-Kiai Semuanya nanti akan kita kajukan dalam lakar kita Dan mana yang harus segera untuk kita terbuka Jadi ada kajian-kajian setelah tegis Supaya nanti kita bisa mengambil langkah itu juga akan tidak salah Program-program lama yang itu masih mungkin Kita bisa segera kita teruskan, kita teruskan Dan program jaga pendek ya menuntaskan pembangunan masjid Mensukseskan Katarnu Itu program-program pendek yang tidak bisa ditawar lagi Sahabat selain menentukan ketuatan visia PCNU Kabupaten Sidoarjo Konfercap ke-21 PCNU Kabupaten Sidoarjo Juga memilih Roy Surya PCNU Kabupaten Sidoarjo Yakni Kiai Haji Abdusalam Mujib Dari Pompas Al-Kosini Buduran Menghentikan Kiai Haji Agus Rofiq Sirot Panitia Konfercap ke-21 PCNU Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Konferensi berjalan aman tertib lancar Dimana kegiatan lima tahunan ini diikuti Majelis Wilayah Cabang MWCNU dan seluruh perwakilan ranting NU se-Kabupaten Sidoarjo Demikian laporan Panji Harto Suara Sidoarjo Juga memilih Roy Surya Pompaten Sidoarjo